Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya asliqai Kaifahalukum liyawm? InsyaAllah bi khair Sebagaimana saya janji untuk membuka less private online Di hari Senin, insyaAllah kita akan mulai pada hari ini Tapi, sebelum kita mulai Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian Untuk berusaha mencintai bahasa Arab Karena dengan mencintai bahasa Arab Kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya Sebenarnya bukan bahasa Arab saja Belajaran apapun kalau kita cintai InsyaAllah akan mudah bagi kita untuk memahaminya Dan tanamkan dalam benak fikiran kita Bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang paling mudah dipelajari Bukan hanya saya yang mengatakan itu Tapi banyak ulama, banyak orang yang mengatakan hal tersebut Bahwa bahasa Arab adalah bahasa paling mudah dipelajari Kenapa? Karena dia bahasa Al-Quran Dan Al-Quran adalah mujizat terbesar Nabi Muhammad SAW Saya ketika belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris Memang pada awalnya Saya merasa bahwa Wah ternyata bahasa Inggris jauh lebih mudah daripada bahasa Arab Ya pada awalnya demikian Tapi saya ingin berjalannya waktu Setengah tahun Setahun dan seterusnya Sampai sekarang Saya merasakan bahwa Ternyata bahasa Arab Jauh lebih mudah dipelajari Ketimbang bahasa Inggris Insya Allah Pada pembelajaran kita Saya akan menggunakan kitab Duru Sulu Karangan Imam Zarkashi Dan Imam Syubani Saya waktu pertama kali belajar Menggunakan kitab ini Dan Alhamdulillah Dengan izin Allah Saya bisa membaca Al-Quran Saya bisa pecah kitab Dan lain sebagainya Alhamdulillah Dan yang paling penting Ketika belajar bahasa Arab Ya harus tekun Harus sabar Karena tidak ada yang instan Di muka bumi ini Bahkan buat mie instan sekalipun Kita butuh rebus air dulu Butuh buka plastiknya Bumbunya Gak langsung jadi Apalagi belajar Dan poin yang saya tekankan Adalah Ketika mengikuti pembelajaran ini Adalah mengikuti instruksi Yang saya berikan Ketika saya bilang Dengar Maka Dengar Ketika Saya bilang tulis Maka ditulis Ketika saya bilang baca Dibaca Karena metode ini sangat penting Cukup satu hari Pelajari satu video saja Tidak usah Dua Cukup satu Oke Mari kita masuk Ke pelajaran Bahasa Arab Oke Baik teman-teman Ini adalah Ad-Darsul Awal Pelajaran Pertama Saya baca Teman-teman sekalian Mohon ikutin Apa yang saya baca Saya akan baca dua kali Ad-Darsul Awal Ad-Darsul Awal Kitabun Kirtasun Kitabun Kitabun Kirtasun Tabashiru Tabashiru Kalamurasasin 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 Maktabun 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 Maka'adun Maka'adun Kursiyun 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 Babun Babun Lanjut ke bawahnya Hadakitabun Hadakitabun Zalika Maktabun Zalika Maktabun Zalika Maktabun Hadakitabun 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 Zalika Kursiyun Zalika kursiyun Hadha tabashiru Hadha tabashiru Zalika babun Zalika babun Mahadha Hadha kitabun Zalika kitabun Sekali lagi Mahadha Hadha kitabun Zalika kitabun Mahadha Bawahnya Mahadha Hadha 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 Kirtasun Hadha Kirtasun Zalika Kirtasun Zalika Kirtasun Bawahnya 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 Tabashiru Tabashiru Naam Thalika Tabashiru Hadha 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 Has Hal 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 Oke baik itu kita baca sekali Inti mufrodat Atau mufrodat inti Hanya di dalam kotak itu Fokus kesana mufrodatnya Tapi di bawahnya juga kita harus Fahami dan harus Mengerti apa artinya Yuk kita baca sekali lagi Ad-darsul awalu Ad-darsul awalu Kitabun Kitabun Kirtasun Kirtasun Tabashiru Tabashiru Kalamurasasin Kalamurasasin Maktabun 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 Makaadun Makaadun Kursiyun 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 Babun 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 Hada kitabun Hada kitabun milestone Makaadun Gelat Kursiyun Makaadun 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 Haza kitabun Zalika kitabun Zalika kitabun Maha jah Haza kitabun Zalika kitabun Maha jah Bawahnya Haza maqadun Haza maqadun Zalika maqadun Zalika maqadun Maha jah Maha jah Haza kitabun Haza kitabun Zalika kitabun Zalika kitabun Haza kitabun Haza kitabun Haza kitabun Haza kitabun Maka sekarang waktunya Maka sekarang waktunya untuk menerjemahkan apa yang kita pelajari Ad-Darsul awalu Ad-Darsul awalu Ad-Darsul awalu Ad-Darsul awalu Ad-Darsul awalu adalah kitab kirtosun apa artinya kirtos artinya kertas tobashiru tobashiru apa artinya tobashiru artinya adalah kapur kolamurasasin apa arti kolamurasasin artinya adalah pensil maktabun apa artinya maktabun maktabun artinya meja makadun apa artinya makadun makadun artinya sofa kursiyun nah ini mah gampang banget kursiyun artinya adalah kursi babun apa arti babun babun artinya adalah pintu ini adalah memperodat inti hari ini kita mempelajari memperodat ya ini saja dalam kotak ini bawahnya hanya bagaimana nanti kita dalam berbicara dalam segi dialek atau percakapan bisa kita gunakan contoh-contoh di bawah ini hadha kitabun ini adalah kitab jadi hadha artinya adalah ini kitabun adalah kitab jadi artinya hadha kitabun adalah ini kitab zalika maktabun zalika apa arti zalika kalau hadha tadi artinya adalah ini kalau zalika artinya adalah itu zalika itu maktabun meja zalika maktabun itu meja oke udah jelas ya insyaallah gak faham nanti boleh tanya hadha kirtasun hadha artinya ini kirtasun artinya kertas hadha kirtasun ini kertas zalika kursiyun ini adalah kursi bener gak sih serius zalika kursiyun itu artinya bukan ini tapi itu karena zalika zalika kursiyun itu adalah kursi hazatobashiru ini adalah kapur zalika babun zalika itu adalah babun pintu ma hazah ma apa artinya ma ma itu artinya apa jadi kalau ma hazah apa ini gitu maka ketika bertanya kepada orang ma hazah apa ini dia akan jawab hazah kirtabun hazah kirtabun artinya ini adalah kitab zalika kirtabun kalau kitabnya agak jauh dia menunjuk menggunakan zalika kirtabun itu adalah kitab ma hazah apa ini hazah makadun ini adalah makadun adalah sofa hazah makadun ini adalah sofa zalika makadun itu adalah sofa ma hazah bawahnya apa ini hazah kirtasun ini adalah kertas kertas jadi kata-kata adalah itu hanya tambahan saja kalau mau langsung ini kertas boleh ya zalika kirtasun itu adalah kertas bawahnya hazah maktabun ini pertanyaan lagi apakah apakah ahazah maktabun apakah hazah ini maktabun meja jadi ahazah maktabun artinya apakah ini meja maka yang ditanya akan menjawab na'am hazah maktabun ya ini meja na'am artinya ya hazah ini maktabun meja na'am hazah maktabun ini adalah meja ya ini adalah meja ahazah tobashiru apakah ini kapur na'am zalika tobashiru maka dia akan menjawab ya itu adalah kapur lalu lalu bawahnya ahazah kursiyun apakah ini na'am zalika kursiyun benar atau iya itu adalah kursi ahazah kolamu rasasin apakah ini pensil ya na'am hazah kalamu rasasin benar ini adalah pensil begitu aja sih teman-teman simple gampang tapi ya banyak ngulang-ngulang begitu tapi itu sangat membantu daya ingat kita nantinya insyaallah sekarang setelah kita baca dua kali tadi kita terjemahkan bersama dan sekarang kita baca sekali lagi untuk terakhir kalinya ad-darsul awwalu ad-darsul awwalu kitabun 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 tabashiru 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 kalamu rasasin kalamu rasasin maktabun maktabun Maq'adun Maq'adun Kursiyun Kursiyun Babun Babun Hadha kitabun Zalika maktabun Hadha kitabun Zalika maktabun Hadha kirtasun Zalika kursiyun Hadha tabashiru Zalika babun Hadha tabashiru Zalika babun Ma hadha Hadha kitabun Zalika kitabun Ma hadha Hadha kitabun Zalika kitabun Ma haza, haza mak'adun, haza mak'adun, zalika mak'adun, zalika mak'adun. Ma haza, haza qirtaasun, zalika qirtaasun, zalika qirtaasun. A haza maktabun? Naam, haza maktabun. A haza maktabun? Naam, haza maktabun. A haza tabashiru? Naam, zalika tabashiru. A haza tabashiru? Naam, zalika tabashiru. A haza kursiyun? Naam, zalika kursiyun. A haza kalamurasasin? Naam, haza kalamurasasin. A haza kalamurasasin? Naam, haza kalamurasasin. Baik, setelah kita baca bareng sekarang waktunya menulis. Tulis apa yang di layar ini atau apa yang kita baca tadi sebanyak dua kali. Tulisnya harus dilongkap ya. Jangan sampai tidak dilongkap dan tulis dengan tulisan yang besar. Jadi selain belajar bahasa Arab sekaligus belajar menulis bahasa Arab. Tulis ikutin, tulis dua kali. Lalu kosa kata atau vokabulari yang ada di dalam kotak itu nanti di buku yang satu lagi. Jadi punya dua buku ya. Buku yang satu lagi, tulis mufrodat. Contohnya kita pun tulis di sebelah kanan, artinya di sebelah kiri. Kirtosun, lengkap satu baris lagi. Tulis kirtosun di sebelah kanan, baru di sebelah kiri artinya. Begitu. Jadi penulisan mufrodat pun harus dilongkap. Jangan sampai tidak. Oke. Nanti setelah selesai menulis dua kali, maka perlu yang namanya Store bacaan dari buku tulis. Itu boleh teman-teman store ke teman atau siapapun lah. Baik itu ibu atau bapak yang mau mendengarkan apa yang kalian baca sekaligus mengkoreksi apa kira-kira yang kurang tepat. Kalau seandainya ada. Oke baik, sekian belajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. InsyaAllah kita lanjut pada pahajaran kedua di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.